Intro Shalom sodaraku, renungan pagi kembali menyapa dengan tema Tension No Problem Firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 9a Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sodaraku, disadari atau tidak Dalam menjalani hidup Kita mengalami banyak ketegangan atau tekanan Atau apa yang sering disebut tension Tetapi sodara harus tahu bahwa ketegangan atau tension Berbeda dengan problem Problem ketika dihadapi dengan baik akan selesai Tetapi ketegangan atau tension tidak dapat dihilangkan Ia akan selalu ada dan akan tetap ada selama kita hidup Dan saya mau mengatakan Setiap hari kita akan mengalami ketegangan yang baru Dan jika hal itu tidak dapat dikelola dengan baik Maka akan membuat tensi atau tekanan darah naik Dan pada akhirnya melahirkan frustasi bahkan stres Di dalam keluarga misalnya Suami istri akan selalu menghadapi ketegangan karena perbedaan prinsip ataupun keinginan Tetapi ketegangan itu sehat Asal dikelola dengan kerendahan hati Untuk saling memahami satu dengan yang lain Disinilah Rasul Paulus endak menyampaikan kepada kita Bahwa setiap hari ia ada dalam ketegangan karena duri yang tersembunyi dalam dagingnya Dan ia menyebut duri itu sebagai utusan iblis Duri itu sangat menyiksa Sehingga ia meminta kepada Tuhan agar dicabut dari tubuhnya Tetapi jawaban Tuhan lain Tuhan membiarkan duri itu ada dalam daging Paulus Tentu kita bertanya Mengapa demikian? Apakah Tuhan senang jika kita tersiksa? Apakah Tuhan senang jika kita menderita? Oh ternyata tidak Hal itu dimaksud agar kita sadar kerapuan kita Sehingga di tengah ketegangan yang terjadi Kita diajak membuka ruang di hati Agar kuasa Tuhan bekerja untuk memberi kekuatan bagi kita Mengubah tensen menjadi berkat Itulah sebabnya Kita harus belajar mengubah sungut-sungut atau keluhan Dengan keberseraan diri pada otoritas Tuhan sebagai penguasa atas hidup Adalah bijak jika kita berada dalam ketegangan Lalu tersungkur di hadapan Tuhan dengan berkata Bahwa aku tertindas itu baik bagiku Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu Karena itu saya hendak menegaskan hal ini Ketika saudara sedang mengalami ketegangan Tetaplah tenang dan tetaplah percaya Justru dalam apa yang disebut kelemahan Kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna Katakan tensen no problem Selamat beraktifitas Tuhan memberkatimu Terima kasih telah menonton!